Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pelatihan editing dan publis buku digital hari ini kita memasuki di pertemuan ketiga materi pertemuannya adalah creating google playbook akun atau membuat akun google playbook jadi langkah pertama yaitu silahkan bapak dan ibu untuk membuka halaman web play.google.com garis miring books, garis miring publish link juga akan saya hertakan di grup telegram jadi silahkan bapak dan ibu untuk mengkopinya langsung dari situ juga bisa atau mengkliknya karena linknya sudah berbentuk tautan jadi ketika di klik langsung bisa membuka halaman web juga kalau bapak dan ibu membukanya melalui laptop jadi direkomendasikan untuk pelatihan ini menggunakan laptop meskipun menggunakan hp bisa tapi tampilannya akan berbeda jadi silahkan untuk membuka laptopnya dan mempraktekannya jadi disini adalah halaman web dari partner buku pusat partner buku jadi posisi kita itu adalah kita bekerja sama dengan google untuk mempublish atau menerbitkan atau mempublikasikan hasil karya kita di google playbook google playbook sendiri adalah aplikasi multi platform jadi bisa dibuka melalui web browser seperti yang kita buka disini atau juga bisa dibuka melalui google playbook itu sudah bawaan dari hp android jadi bisa melalui hp android dan yang ketiga juga bisa melalui apple untuk apple sendiri aplikasi bukan aplikasi bawaan jadi bapak dan ibu perlu untuk menginstall aplikasi google playbook yang ada di apple selanjutnya setelah halaman web ini silahkan klik mulai nah disini ada tampilan akun yang kita gunakan jadi saya menggunakan akun kairularifin20.gmail.com nah disini ada tiga pilihan yaitu akun sebagai penerbit yaitu penerbit yang menerbitkan buku kemudian akun pengarang yang menerbitkan buku secara mandiri nah ini yang akan kita pilih yaitu pengarang yang menerbitkan buku secara mandiri dan yang ketiga juga ada akun distributor atau penyedialanan yaitu akun yang tugasnya untuk menerbitkan sebuah buku buku digital ataupun buku non digital karena disini nanti ada dua pilihan kita bisa menjual buku digital dalam bentuk ebook yang nanti formatnya pdf atau e-pub yang kedua kita juga bisa menjual dalam bentuk preview jadi disini hanya menampilkan preview untuk bukunya bisa kita jual di toko offline seperti di Gramedia atau mungkin di Shopee kalau punya akun Shopee atau dimanapun seperti itu kita pilih pengarang yang menerbitkan buku secara mandiri namanya penerbit ini kita isikan sesuai dengan nama kita oh iya karena saya disini menggunakan akunnya Pak Khairul maka saya akan menuliskan dengan nama penerbit Khairul Arifin kemudian negara kita pilih Indonesia situsnya kita kosongi kalau semuanya bapak dan ibu punya situs website yang isinya tentang tulisan ibu atau website pribadi bisa dituliskan disini nomor telepon nah ini penting silahkan isikan nomor telepon Pak dan ibu nah setelah nomor telepon kita isi kita bisa klik berikutnya nah disini ada persyaratan dan preferensi jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita setujui yaitu update dan peluang yaitu mendapatkan tips dan informasi tentang program serta turbaru yang bermanfaat bagi buku anda nah ini bisa pilihan apakah mau menerima update atau tidak kita klik aja karena ini biasanya sangat bermanfaat untuk pembaruan fitur-fitur jadi kita akan dikasih tahu apa yang akan dikembangkan disini dan kita bisa mencobanya di awal kayak gitu masukkan ya ini juga penting kita klik aja dua-duanya kemudian kita klik saya setuju nah ini kita tunggu sampai proses itu nya selesai nah ini adalah tampilan awal dari pusat partner google playbook disini kita diminta untuk membuat beberapa pengaturan seperti membuat profil pembayaran kemudian mentautkan rekening bank anda jadi rekening ini bukan untuk meminta kita membayar tapi sebagai informasi ketika buku kita terjual kemana uang itu akan dibayarkan untuk minimal transaksinya sendiri yaitu adalah 1 dolar atau jika di kurs rupiah kan adalah 14.000 jadi uang yang bisa disayarkan harus minimal 1 dolar dan 1 dolar itu mengikuti kurs yang sedang berlaku jadi misalnya begini bapak dan ibu menjual buku dengan harga 5.000 nah ketika buku itu terjual 1 maka baru mendapatkan saldo 5.000 itu uang itu belum bisa disayarkan harus menjual 3 buku dengan harga nanti totalnya 15.000 baru buku itu bisa disayarkan untuk presentasinya sendiri kita memperoleh 52% sementara google playbooknya memperoleh presentasi sebanyak 48% jadi semuanya 15.000 itu kita tarik kita dapat cuma 52% dari 15.000 itu dan 48% masuk ke rekeningnya google seperti itu nah disini kita diminta untuk membuat profil pembayaran jadi disini saya akan mencontohkan tapi mungkin akan banyak yang saya blur karena akun ini akun pribadi jadi sangat tidak etis jika saya sebarkan disini nah nama profil pembayaran ini sesuaikan dengan nama bapak ibu saja tidak masalah lokasi bisnis bisa kita pilih di Indonesia jenis akunnya kita pilih individu karena ini adalah akun individu seperti itu nah ini silahkan isikan alamatnya nomor telepon ini jika mau diisi silahkan ini nomor telepon yang sama dengan yang kita daftarkan tadi juga tidak ada masalah seperti itu kemudian kita klik kirim nah kemudian kita harus menautkan rekening bank untuk ini silahkan diisi sendiri sesuai akunnya masing-masing maaf internetnya sedang agak pelan jadi kita harus sedikit bersabar disini saya refresh dulu karena sepertinya internetnya belum stabil nah ini rekeningnya sudah otomatis terisi untuk rekening sendiri nanti bapak ibu silahkan untuk mengisikan sesuai rekeningnya sendiri ya bu karena ini rekening pribadi jadi saya tidak akan menunjukkan bagaimana langkahnya tapi untuk itunya sendiri sama persis jadi silahkan ibu untuk mengisi formulir yang ada nomor rekening yang bapak ibu punya banknya apa kemudian klik ok nanti akan seperti ini kemudian memasukkan informasi pajak sebenarnya ketika langkah dua ini sudah selesai itu sudah selesai bahkan pembayaran ketika belum diselesaikan pun tidak ada masalah karena nanti ketika kita menarik uang kita akan diminta untuk konfirmasi ulang mengenai rekening yang kita punya atau bank mana yang kita gunakan namun ada baiknya kita isi biar ketika konfirmasi kita tidak perlu lagi untuk mencari-mencari bukunya atau mencari alamat rekeningnya apa seperti itu karena kalau sudah ada disini nanti otomatis kita tinggal pilih aja rekening ini kayak gitu semuanya belum diisi pun tidak masalah nanti tetap bisa dicairkan seperti itu jadi sebenarnya langkahnya cukup sampai disini untuk mengisi formulir pembayaran itu sendiri opsional jadi jika bapak dan ibu bisa sudah menyiapkan akun-akun rekening bank dan lain-lainnya ini bisa langsung diisikan dan sebenarnya ini otomatis terisi seperti itu nah ini kita juga bisa melihat ini saya sudah mengisi kita juga bisa melihat dari sini saat pembayarannya nah disini akunnya ini sudah ada disini ini kita punya ID akun paymentnya terus kita juga sudah punya tanggal pembuatannya jika sudah punya penghasilan kita bisa melihat laporan penghasilannya dan kita juga sebenarnya bisa untuk menambahkan profil pembayaran lain misalnya kita punya dua bank atau dua rekening seperti itu jadi kita bisa menambahkan profil pembayaran lagi untuk ke rekening yang lainnya jadi ketika apa namanya ketika saldo akan dicairkan kita bisa memilih mau disiarkan di rekening pertama atau rekening kedua seperti itu untuk menu-menunya sendiri di sebelah kiri kita bisa melihat beranda beranda itu halaman rumahnya atau home-nya jadi tampilannya seperti yang saya lihat kan dari awal ketika kita membuat akun akan muncul seperti ini katalog buku nah ini adalah halaman untuk kita menambahkan buku kita jadi buku yang telah kita buat bisa kita tambahkan disini untuk di review google jika sudah lulus review maka buku itu otomatis akan terjual di akun google playbook seperti itu kemudian analitik dan laporan ini untuk laporan seperti jenis laporan keuangan dan laporan lainnya ada semua disini kita bisa memilihnya ini tentunya akan terlihat ketika kita sudah memiliki penjualan atau memiliki buku seperti itu nah ini akun promosi nah promosi itu seperti kita ketika menjual buku kita mau memiliki harga promosi untuk beberapa hari pertama atau satu minggu pertama itu kita bisa tambahkan disini kita akan mempelajarinya lebih lanjut di pertemuan berikutnya karena pertemuan ini sebenarnya cukup dengan membuat akun ini saja sudah selesai pusat pembayaran yang tadi untuk melihat pusat pembayaran kita rekening pembayaran kita dan profil pembayaran kita ada disini semua jika mau di edit pun juga bisa kemudian setelan akun untuk melihat preferensi dari akun kita pengaturan dari akun kita seperti negara alamat kemudian nomor telepon kemudian email kita bisa mengaktifkan fitur pengumuman dan pembaruan dan lain-lain soalnya kita tidak ingin mendapatkan pembaruan dari update pembaruan dari itu kita bisa matikan seperti itu dan sudah cukup untuk pertemuan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh